Al-Fatihah 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 Dan di waktu yang sama 50 tahun sebelum munculnya Daulah Bani Abbas Itu sudah ada gerakan bawah tanah Yang dipelapori oleh orang-orang Bani Hashim Yang mereka ingin Mengembalikan kekuasaan Kembali kepada Bani Hashim Yang mereka kemudian Menggembur-gemburkan Mengkampanyekan Pemilihan kualifah dari Bani Hashim Siapa saja mereka Mereka terutama sekali adalah Keturunannya Ali bin Abi Talib Dan juga Abbas Bin Abi Talib Dan nanti Salah satu Apa namanya Pemimpinnya imamnya Imam bawah tanah ini Itu adalah namanya Muhammad Muhammad bin Ali Bin Muhammad bin Abbas Nah Muhammad ini Gimana cara kerjanya Jadi markasnya itu Ada di Kufa Yang kemudian Dia itu Mengutus Ke setiap wilayah Satu orang pendakwa Yang pendakwanya ini Biasanya dalam bentuk Misalkan Pedagang Atau juga pendakwa juga Bisa bentuknya Yang dia ini Nyari dukungan Menceritakan tentang Kemuliaan Bani Hashim Sampai kemudian Mereka nanti Sepakat ya Untuk membuat Satu basis Ya Sebagai basis pasukan Basis pasukannya Ada di satu tempat Namanya Khurasan Terima kasih Baca hadis-hadis Tentang hari kiamat Nanti katanya Dajjal keluar dari Khurasan Ya Seperti apa Dajjal Ya Kalian sudah sering Dengar kali ya Nah Kenapa Bani Abbas Memilih Khurasan Karena Khurasan ini Adalah tempat Yang sangat strategis Wilayahnya luas Penduduknya banyak Dan mereka Mereka gak setia Kepada Bani Umaya Dan mereka Sangat cinta Kepada Keturunan Bani Hashim Maka sangat strategis Dan disana Campuran Antara Ras Persia Dan Arab Jadi mayoritas Rasnya Persia Itulah kenapa Nanti Fase pertama Adalah Fase dominasi Persia 1 Ya Sikat cerita Nanti muncul Satu orang Orator ulum Ya Dan juga Panglima Perang Besar Berasal dari Khurasan Namanya Abu Muslim Al-Khurasani Nah Ini dia Ini orangnya Ganteng Pinter Jago perang Dan lain sebagainya Pokoknya Setiap dia Kampanye Pendukungnya Langsung banyak Akhirnya Akhirnya Di Khurasan ini Menjadi Basis yang Sangat kuat Pasukannya Banyak Pendukungnya Pada fanatik Fanatik Mereka siap Mati Membela Bani Abbas Sampai Akhirnya nanti Terjadi perang Perang terakhir Di satu tempat Namanya Al-Zab Kalian mungkin Pernah baca Terjadi di tahun Terakhir Kekuasanya Bani Umayah Tahun 132 Hijri Al-Zab ini Adalah satu tempat Di pinggir Sungai Di Iraq Pasukan Pasukan Putih Ternyata menang Pasukan Hitam Akhirnya Setelah Kalah Kemudian Marwan bin Muhammad Kabur Dikejar Kaburnya Kemana Dia kabur Ke Cairo Ke Mesir Sampai kemudian Dia nanti Tertangkap Dan tewas Di pinggir Sungai ini Itulah Nasib terakhirnya Dari Marwan bin Muhammad Kemudian Nanti Daulah Basia Orang-orang Petinggi Bani Abbas Berkumpul Di satu tempat Di kota Kufar Ini adalah Basis Imamnya Jadi Walaupun Pasukannya Ada di Kurasan Tapi Imamnya Ada di Kufar Dan disana Kemudian Diumumkan Terdirinya Daulah Abbasia Walaupun Saat itu Sebenarnya Daulah Basia Masih Kecil Kekuasannya Cuma Di sekitar Irak Jadi Belum Sampai Ke semua Wilayah Belum Sampai Ke Afrika Ke ujung Yaman Belum Sampai Dan lain Sebagainya Baru nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin Memberikan Informasi Diberitahukan Bahwa Bel Sholat Ashar Akan Dibunyikan Pada Jam 1535 Demikian Informasi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Akhirnya Beginilah Kerajaan Daulah Atosia Yang kalau kalian lihat Di buku Itu ada Lima fase Jadi Kolifahnya Banyak banget Kolifahnya Saya gak hafal Kalau yang Bani Umayah Saya masih hafal Dari Satu sampai Empat Bapak Saya hafal Tapi kalau Bani Umayah Selama banget Lima abad Kalau Bani Umayah Cuma Satu abad Gak nyampe Sembilan puluh Tahunan Ini banyak banget Dan kenapa Bisa ada Fase-fase begitu Jadi beginilah Ceritanya Fase pertama Yang disebut dengan Fase Persia 1 Ini adalah Masa dominasi Bangsa Persia Kenapa begitu Karena seperti Saya jelaskan tadi Pasukan Bani Abbas Itu mayoritas Adalah orang-orang Persia Orang-orang Persia Yang sudah mulai Bisa bahasa Arab Yang nanti Di masa-masa awal Pemerintahan Bani Abbas Itu mereka sangat Dominan Jadi kalau dulu Di masa Bani Umayah Semua Wali kota itu Orang Arab Semua gubernur Orang Arab Semua menteri Orang Arab Di masa Bani Abbas Itu gubernur Sudah Bisa orang Persia Wali kota Bisa orang Persia Menteri-menteri Bahkan Perdana Menteri Ya Nanti ada istilah Namanya Baromikah Baromikah ini Keluarga Barmak Barmak ini dulu Mantan pendeta Di zaman Majusi Di kerajaan Persia Yang kemudian Dia nanti Di masa Islam Berkembang menjadi Orang-orang pintar Yang nanti Menjadi Orang-orang Kepercayaannya Harun Al-Rasid Yang bahkan Menjadi Perdana Menteri Ini nanti Ada masa Dimana Harun Al-Rasid Ini menyerahkan Kekuasaan Sepenuhnya Kepada orang-orang Baromikah tersebut Yang dia Nggak ngurus Nenggara sama sekali Kepada orang-orang Baromikah tersebut Terima kasih telah menonton